main musik sih, tapi gak bisa hidup dari musik padahal ada 4 job yang sangat lancar aku bilang semua aku dan Daesuke-san datang ke Indonesia burukkah santo-san desyo aduh, bener-bener mau nangis disitu aku baru mengerti kenapa aku berjuang di kota Jakarta ini selamat pagi siap malam Daesuke Botaku Channel selamat menikmati selamat menikmati In-tantam, bukan? In-tantam bukan? Eee, gitu Selepas In-tantam specialnya Hiroaki-kato-san desu Yeah Yeah Super Udara-ma Nek Udara-ma 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 Mabu ya teman teman Pali-ni-akku Tunggu-san, kata Hiroaki-kato-san itu Seng-yoro-akku Da-genki juga ya Kali-ni-kata, jadi sehat juga Jadi, konten kali ini Aku mau kasih tau tentang Hiroaki-kato-san ke kalian Ooy Iya Jadi kali ini aku banyak tanyaku Hiroaki-kato-san ya Udara-genki juga boleh tanyaku-tanyaku Kato-san Ah, oke oke Hiroaki-kato-san, berapa lama tinggal di Indonesia? Tinggal di Indonesia di Jakarta berarti ya Jadi 2014 6,5 tahun Eh, tapi dulu tinggal di Jogja-Jogja Jogja, 1 tahun 2006-2007 Kuliah di UGM Jadi jumlahnya 7,5 Oh Eh, jenis banget ya Bahasa Indonesianya Wah, bahasa Indonesianya udah Sebelum datang ke Jogja Jadi 15 tahun lebih Saya belajar bahasa Indonesia Oh, 15 tahun lebih Oh, 15 tahun lebih Katanya udah jadi guru Ah, so, 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 so Di Jepang Di Jepang Sempat menjadi guru bahasa Indonesia Dosen sih Oh, gitu Di Jochi Daigaku Eh, dari Bakasa Kanpunju ga bisa ya Wah, tuh tinggal di Jogja-Garuta Ah, oh right, so, very so Oh, 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 oh Pero kata-kata traduk you Kata-kata traduk You Bangingin Indonesia ya But you can beat a heart ya Yeah, yeah, yeah Wah, tuh Prutama kutum�i sama Hirokato san Ah di Japan ya Ah di Jepang, di Okinawa Ah di Jepang, di Okinawa Wah, tuh apu bikinye Hirokato san hitu oran Indonesia dan Oran Japan Hark Aku Hark, Kumamoto dan Fukuoka Hirokato-san itu waktu tinggal di Jepang juga Musician Musi sih Tapi main musik sih Tapi ga bisa hidup dari musik Jadi selalu selesai 2 Langsung jadi freelance Tapi saya ga bisa hidup hanya dari itu juga Main musik juga Tapi ga bisa hidup juga Akhirnya saya pernah menjadi Kuli bangunan Eh? Serius? Eh? Berapa hari? Oh setiap hari Mungkin libur satu hari kali ya Untuk aku main di Lighthouse Tapi selain itu aku kerja untuk hidup Hark, Kato-san suka Musician orang Jepangnya siapa? Kenapa aku mulai main gitar Dan nyanyi Itu bandnya bernama Blue Hearts Dan Blue Hearts Tau Blue Hearts Bagus ya Orang Jepang masih tau Orang Indonesia gimana? Kata-kata High standard High standard Kata-kata Kata-kata Orang Indonesia Rumah yang tau Ya suka pankah Beriknya Inggris kan? Beriknya Inggris Tau kan Spesial Aga Aku suka ben Spesial Aga Ustupa bangunan Jadi aku Slim beri di Fatih Juga T cafe Terus Kutubuturan Mnumukan Hira-kata Siap Ata nung Mnum Saba gai Ah Hira-kata Hira-kata Finggit Hira-kata Juga Lumayani Hight standard Suka Sosuka Ata hang sociedade Juga Dulu Oni tak Aku pernah bikin band Sebagai alat musiknya? Bass Bass vokal Jadi pake pick atau finger? Buruannya Tapi kebanyakan pake pick sih Karena waktu itu mainnya kayak lagu-lagu High Standard, Hot Shot, Brahman Ah, Brahman! Aku main-main Brahman Waktu itu udah memutuskan saya mau tinggal di Indonesia Blum, blum Waktu itu waktu kepalaluwa aku lebih fokus Buru kaliru di japan Ay, Hiwakato-san suka kan? Tidakpulutunju Ah! Beda-sato tafunda? Jokata Ya karena aku bego kan Tapi aku teki Hiwakato-san itu pinta Oh! Beda-nya kami Komedi-antik darumi ASEAN Tapi Kato-san Sebegin Waktu itu hatinya gimana Tidak mikir apa-apa ya Oh! Kalo saking mikir, saking takut Karena waktu itu gini, tahun 2014 Saya bekerja di Jepang Dosen di Jochidaegaku Guru sekolah bahasa juga waktu itu Terus aku translator juga Kedutuan besar di Indonesia Ada pekerjaan Jadi translate novel Translate senangnya Yaya lah Job-jobnya semua udah lancar Selain musik Tapi waktu itu entah kenapa Aku sangat berani Untuk datang ke Jakarta Dan aku bakal sukses disini Padahal ada 4 job yang sangat lancar Aku buang semua Aku maunya mimpi ini Yang musik dan entertainment That's why Saya pindah kesini Jadi harapan tuh Lebih besar daripada ketakutan Ternyata 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 Tapi akhirnya aku bisa Dapat guru Jakarta Ya dapat kerja disini Jadi tahun pertama Itu belum ada Manajemen Yosimoto Manajemen kita Ternyata susah Aku gak bisa kerja disini Tapi kebetulan Dan sangat beruntung Aku dapat job Sebagai host Acara TV Acara jalan-jalan Jakarta banget tuh disini Indonesia banget Indonesia banget Paling kemana Kapan minggu Waktu itu Gimana pikir? Bahagia Tapi lebih regak Akhirnya Aku gak bisa dapet Kita kerja Karena gini Indonesia banget itu Memang udah lama acaranya Terus mereka cari host baru Tapi mereka orang Indonesia carinya Tapi tiba-tiba ada telepon Sebenarnya acaranya orang Indonesia Tapi siapa tau Jadi kamu ikut aja Oh kan belum tau apa-apa kan Tentang host acara itu kayak gimana Ya udahlah Semaksimal mungkin Halo semuanya Halo semuanya Ya Aku dan neutri Aku dari还有 Aku tak bisa Aku te Ya Kau kau Aku tak Aha five Fakati Wah, terima kasih. Terima kasih. Aku suka lagu Hirohiko atau itu apa. Tiga, dua, satu. Jakarta Saset! Ya, ya, ya. Karena itu dipakai untuk panggil aku Daisuke. Terima kasih banyak. Karena itu banyak fans Daisuke. Kadang-kadang datang ke channelku. Nonton musik video Jakarta Saset. Terus ada yang banyak komen. Aku dari video panggil aku Daisuke. Aku mau tanya tentang Jakarta Saset. Itu bikinnya Kapan ya? Kapan? Lupa ya. Jadi albumnya kan 2017. Jadi jelas sebelum 2017 sih. Jadi bener-bener perjuangan aku di Jakarta itu kan lumayan berat ya. Waktu itu kebetulan aku naik ojek. Biasanya sampai naik ojek gitu. Mati gaya dong, lihat-lihat. Dan Jakarta itu kan banyak genung-genung tinggi ya. Kita nggak begitu perhatikan langitnya sebenarnya. Tapi waktu itu kebetulan banget. Naik ojek. Dan aku langsung lihat langitnya. Itu indah banget. Orange. Dewa matahari. Pokoknya langitnya indah banget. Ternyata, langitnya Jakarta itu seindah ini. Langsung aku bilang ke Bapak ojek gitu. Gimana berarti sebentar? Terus aku lihat. Aduh, bener-bener mau nangis. Jadi aku baru mengerti kenapa aku berjuang di kota Jakarta ini. Karena ada muka-muka orang-orang yang aku sayangi. Kayak gue, sahabatku. Aku itu berjuang di sini. Untuk membuat mereka bahagia dan senang. Dan mereka merasa bangga. Udah kenal Hiroaki Kato di hidup mereka gitu. Walaupun ada suka dukanya. Tapi aku harus tetap berjuang di sini. Dan aku harus melangkah ke depannya. Sambil dia sampe. Waktu itu Kato-san bisa foto filmin. Setengah sih. Setengah. Ada foto mana? Kemarin ada banyak komen. Dia tuh foto yang gengi tunjukin. Aku gak tau kan kalau dia di... Jadi... Tau. Aisuke-san siapa? Kato-san mas. Ya pas dong. Masa sesi. Ayah. Ucikren no? Makanan. Ya, pelukat. Ya, waktu itu. Jakaritan. Saan sepi. Kato-san, Uda Minika. Harina Moca-san kan. Ero! Eh,これ rasku? Kima nakunan sama. Harina Moca-san. Pratama kali itu waktu tanto hari bu. Aku Moka Manggun di Jogja Aku nonton sebagai penonton Sebenarnya lagu-lagunya udah aku sering dengar Karena waktu aku di Jogja Aku sempat jadi mirror radio untuk acara Jepang Jadi banyak yang rekomendasi lagu-lagu Moka Waktu udah selesai kuliah di Jogja Dan aku pulang ke Jepang Aku menemukan halaman Arena Evipania Di MySpace Itu kebetulan aku main MySpace Dan Arena main MySpace juga Jadi aku kirim mesej Iseng sih, ternyata Arena bales Wah, orang baik ya Dia itu tidak balas ke semua mesej Tapi kebetulan balas ke mesej aku Karena aku orang Jepang Jadi katanya dia curiga Ini beneran gak nih orang Jepang nih? Atau orang Indonesia yang fake? Nah disitu pertama kali Setelah itu pertama kutu dimana? Setelah selesai kuliah Balik ke Jepang dulu Lalu jalan-jalan lagi ke Indonesia selama satu bulan Dan waktu itu aku lumayan dekat Dengan anak-anak Jerox Terus suatu hari kita jalan-jalan ke Morchitos Terus dari seberang ada seorang penyanyi yang sangat terkenal Bernama Marcel Marcel itu mukanya kayak orang Jepang Jadi waktu aku di Jogja aku sering dibilang Kamu itu mirip Marcel Tapi rambutnya juga keribu waktu itu Jadi langsung akrab Entah kenapa waktu itu aku curhat ke Marcel Sebelum aku berangkat ke Indonesia Aku udah kirim mesej ke Arina Aku bakal ke Indonesia Dan dia bilang Oke Kalau udah sampai di Indonesia kabarin ya Setelah aku sampai di Indonesia Aku kabarin ke Arina Tapi dia gak bales Yaudah Udah habis ketuasa-asa Tapi ternyata ya Marcel itu Waktu itu Suaminya Kakaknya Arina Wuuu Kebetulan Kebetulan banget Wuuu Marcel langsung bilang Arina cak Arina mokak Itu adik gue Terus langsung telepon Marcel telepon Arina Arina tuh Disini ada orang Jepang namanya Hiroakika Tukang panggung Lalu langsung janji Terus aku ke Bandung Dan ketemu pertama kali disitu Gitu ya Sangat dramatis Umeh Jadi Pertamanya Hiroakisa mau seperti fans Arina-san Fans pernah Akhirnya jadi pacar Terus Tapi Sampai Aku menjadi pacar Dan nikah Disitu ada 7 tahun Kita gak ketemu Karena Arina waktu itu ke US Ya aku lanjutin S2 Di Jepang Jadi aku balik ke Jepang Dan kita sama sekali Hilang kontak Di akhirnya kudum lagi Di Indonesia Jadi setelah saya pindah ke sini Tahun 2014 Dia balik ke US juga Mok 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 Jangan 對 Mok 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 Aku Mok 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 Ini sangat aneh ya. Karena aku cuma pernah propos. Eh? Cepet. Eh? Waktu itu Arina-san kira. Kira-kira. Kira-kira. Jadi begini, setelah hilang kontak 7 tahun Kita ketemu lagi. Terus kita pacaran. Tujuannya ya mau nikah. Cuma aku belum propos. Karena ya yang surat-surat yang kita harus kumpulin Kita mikir itu bakal lama prosesnya. Jadi ayo kita mulai sekarang aja kali ya. Mulai kumpulin surat-suratnya. Ternyata 1 bulan atau 2 bulan udah kumpulin semua. Itu masa berlakunya. Hanya 1 bulan. Udah ada suratnya. Eh 1 bulan. Eh nikah kali ya. Kurang-kurangnya masih kurang. Kita ke Balai Kota. Siangshou. Terus kita tunjukin suratnya. Udah kalian nikah. Belum ada cincinya juga. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Belum ada. Ya akhirnya memutuskan berangkat ke Disneyland. Karena Arina suka banget Disneyland. Ya udah aku mau membuat dia bahagia juga. Dan kita ini ya. Aku ya sempat pikir sih. Belum ada cincinya ya. Tapi itu udah hampir tutup Disneylandnya. Kita kan lewat kan. Orang Bazaar. Disitu ada sebuah toko yang jual akses salin. Kita mampir kesitu. Tapi Arina itu sebenarnya berharapnya ada surprise. Ini loh gitu kan. Dia bayanginnya kayak gitu. Tapi kita kesana terus aku nanya. Mau yang mana? Oh my god. Akhirnya aku beli. Terus akhirnya kita keluar dari toko. Terus duduk. Dan baru aku kasih cincinnya. Wah, iya 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 iya. Artis-artis. Ini ada banyak fans-artis atau fans-artis. Siapa tau? Harus kirim. Ada kemungkinan disini. Satu hal yang harus kalian ingat itu. Harus sopan. Harus sopan dan tulus kirimnya. Perkata yang terakhir. Target Hiroaki Kato-san itu gimana? Cita-cita gue. Aku ingin nyanyi di semua provinsi Indonesia. Sampai daerah-daerah terpencir juga. Dan aku pengen menjadi jempatan antara Indonesia dan Jepang. Tapi dari sisi musiknya. Jadi aku kenalin artis-artis Indonesia ke Jepang. Kalau engga artis Jepang ke Indonesia. Dan disitu selalu ada Hiroaki Kato. Dan aku pengen balas budi ke teman-teman Indonesia. Karena saya perlu jual mati-matian di Jepang. Tapi ga sukses. Setelah pindah kesini, Aku dapat banyak kesempatan. Impian-impianku. Banyak yang tercapai disini. Jadi kalau ga ada Indonesia. Aku ga bakal jadi begini. Jadi aku pengen balas budi ke teman-teman Indonesia. Dan mungkin dari bentuk karya. Juga dari bentuk serpa uang. Barang juga. Pokoknya ya aku mau bantu masyarakat Indonesia. Itu keputupannya. Giatannya sangat penting buat aku. Asi aku nak tepupan kagee. Ia orang yang paling prikata. SemakinAllahu sehingga kesini. Papa. Dia ini keputupan kato. Jepang ke-20 kanan. Ia orang yang lebih baik. Sekarang kepercaya yang lebih baik. Rehamas berlebihan. Dia ini keputupan kata. Secara ini katera ini dikataan kataan 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 kataan. Ketutum kekataan kataan kataan kataan. Ketum kekataan kataan buat apa yang lebih baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!